Halo guys, kembali lagi bersama Berugak Film Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Blain War Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Sina dan juga Liam Mereka berdua ini sedang berada di gedung pengadilan Sambil bersiap-siap untuk menjalani sebuah misi rahasia terkait pembebasan seorang bos mafia Dengan sudah terpasangnya sebuah bom di atas pelapun dari ruang sidang tersebut Bisa dibilang mereka berdua pun hanya tinggal menunggu waktu saja Sedangkan di luar gedung terlihat kalau para polisi bersenjata lengkap sudah berjaga-jaga Para polisi tersebut dipimpin langsung oleh seorang polisi berpangkat perwira yang bernama Tong Di dalam ruang sidang sayangnya pengeluaran waktu pun tak bisa dihindari Sampai-sampai bom harus meledak saat itu juga Di saat yang bersamaan ternyata hanya Tong seoranglah yang mendengar suara tembakan tersebut Sedangkan para polisi yang lain tidak sadar sama sekali Di dalam tidak ada kata ampun bagi seluruh hadirin dan juga para polisi yang ada di dalam ruangan itu Pasangan kekasih tersebut langsung menghabisi semuanya dan hanya menyisakan si bos mafia saja Namun ternyata mereka sama sekali tidak tertarik untuk menyelamatkan si bos mafia Melainkan mereka akan membiarkannya di dalam jaruji besi Dan semua itu dikarenakan Sina memiliki dendam yang sangat luar biasa Yang selama ini Sina malah dimanfaatkan untuk kepuasan hawa nafsu oleh si bos itu Di sana Sina langsung melemparkan granat ke dalam tahanannya Dan langsung saja si bos mafia tewas meledak di sana Pada momen itu baku tembak yang luar biasa terjadi di dalam gedung pengadilan Begitu juga di luar gedung tersebut sudah dikepung oleh anak buah si bos mafia itu Yang diketahui anaknya tersebut bernama Juki dan ia juga turut berpartisipasi dalam misi itu Namun ia tidak tahu jika ayahnya sudah tewas oleh Sina yang berhianat Sampai pada akhirnya Tong sendiri berhasil masuk ke ruang sidang Dan ia harus dihadapkan dengan sepasang kekasih yang sangat kompak Namun apadaya satu kesalahan pun harus membuat malapetaka bagi Liam sendiri Setelah ia tidak sengaja meledakkan sebuah granat dengan jarak yang begitu dekat Sampai-sampai tembakannya Sina haruslah meleset serta mengenai kekasihnya itu Sedangkan sang perwira polisi yaitu Tong berhasil selamat Walaupun kedua bola matanya sudah benar-benar berdarah Dan Sina pun harus ditangkap dan mendekam di dalam penjara Singkat kata singkat cerita beberapa hari telah dilewati Dan kali ini Tong dinyatakan buta permanen oleh para dokter Selama 20 tahun dia menjalankan profesi sebagai seorang polisi Baru sekarang ini Tong harus menerima sebuah kenyataan yang sangat pahit Tentu tidak mudah bagi dirinya untuk menghadapi situasi ini Terlebih Tong juga harus dinyatakan keluar sebagai anggota kepolisian Akibat seluruh kemampuannya yang dianggap sudah luntur secara menyeluruh Apa boleh buat waktu pun harus tetap berjalan Meski kehidupannya sendiri terasa seperti sudah tidak ada artinya lagi Ia juga sempat mengalami gangguan mental serta tidak mampu mengontrol dirinya sendiri Hal itu membuat anaknya yang bersekolah di luar kota terpaksa pulang ke kampung halaman Demi mengurus ayahnya itu dan diketahui anaknya ini bernama Ana Di sisi lain Ana tidak lagi memiliki seorang ibu yang dimana ibunya tersebut sudah meninggal Hal inilah yang membuat Ana harus menjaganya di setiap hari Hari demi hari berganti Tong pun mulai terbiasa memanfaatkan suara iringan biola dari anaknya Diketahui jika anak ini sangat suka sekali bermain biola miliknya Lalu Tong merasa jika suara biola itu sebagai lantunan penenangnya Ia juga selalu mendengarnya sembari melatih ketajaman pendengarannya Lama-kelamaan pendengaran Tong pun semakin peka Hingga saat dia menggunakan earpon sekalipun Tong tetap mampu menangkap setiap bola yang dilempar oleh putrinya Kalaupun tidak tertangkap Tong langsung memanfaatkan setiap suara pantulan dari seluruh bola sebagai penanda jarak beserta letaknya Pada titik inilah bisa dibilang Tong sudah menjadi manusia baru dengan tingkat kemampuan di atas rata-rata Di sisi lain Sina terlihat sedang mendekam di sel tahanan Selama ia berada di dalam penjara Sina tidak memiliki seorang teman sama sekali Kemudian beralih kepada Tong yang baru saja datang di acara perlombaan biola Jelas ia sengaja datang hanya untuk mendengar lantunan biola dari Ana Yang diketahui Ana akan bermain pada giliran pertama Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu sampai acara selesai Penampilannya Ana masih saja belum terdengar oleh Tong Dari sinilah Tong pun langsung memastikan bahwa keberadaan Ana benar-benar terancam Lalu terlihat kalau sebuah mobil polisi sedang membawa Sina di dalamnya Terasa seperti seorang tahanan yang sangat ganas Sina pun harus dijaga dengan begitu ketatnya Namun siapa sangka pada momen itu juga lah mobil polisi tersebut langsung dihadang Oleh anak buahnya Juki yaitu anak si bos mafia Hal itu dilakukan tentu saja demi sebuah upaya untuk membebaskan Sina secepat mungkin Agar Sina bisa segera dihabisi oleh Juki sendiri untuk balas dendam atas kematian ayahnya Sayangnya Sina yang sudah tahu niatan buruk mereka Ia langsung saja membabat habis semua orang suruhan si Juki Alhasil kabar tersebut langsung membuat si Juki marah semarah marahnya Lalu terlihat Juki yang sedang melihat gadis-gadis perawan tahanannya Yang akan ia lelang kepada bos-bos besar dengan harga yang sangat fantastis Dan terlihat jika anak-anaknya Tong juga ada di salah satu di antara mereka Beberapa hari berlalu terlihat kalau para polisi sedang bersiap-siap Untuk membawa Tong ke rumah sakit jiwa Hanya saja niatan tersebut tidak akan berlaku bagi Tong yang sedang marah besar Ia langsung menghajar dua polisi yang ada di mobil itu Sementara ia juga mengancam seorang polisi wanita di sana Sampai di suatu tempat Tong langsung menyuruh polisi tersebut untuk berhenti Dan memberikannya segala perlengkapan kepadanya Akan tetapi sebelum semua itu selesai Sang polisi wanita pun langsung membeberkan berbagai informasi terkait Juki si anaknya bos mafia itu Dari situlah diketahui jika polisi wanita itu adalah Sina yang sedang menyamar Sina juga menyebut salah satu agen penyalur wanita-wanita muda yang biasanya dipanggil Mami Dimana Mami tersebut mengetahui keberadaan putrinya Tong Tanpa pikir panjang rencana penelusuran pun langsung dimulai Dengan Tong yang berpura-pura menawarkan Sina sebagai barang bagus Dengan begitu ia akan diajak oleh anak buahnya untuk datang ke markas mereka Saat sedang menyelinap masuk ke dalam sendirian Tong malah dipukuli dari belakang oleh anak buah penyalur wanita muda yang disebut dengan Mami tersebut Ketika terbangun sudah ada si Mami yang mengetahui keberadaan Tong dan juga Sina Disini Sina sengaja dibiarkan tergantung begitu saja Sebelum seluruh kepalanya ditenggelamkan ke dalam akwarium Tentunya dengan pengalaman dan keahlian mereka berdua dalam bela diri Dengan mudahnya mereka bisa lolos dan menghabisi anak buah Mami tersebut Dari informasi yang didapat Tong beserta Sina langsung diarahkan Kepada seorang pengawas lagi sebelum menemui si Juki Yang diketahui pengawas tersebut adalah orang yang mengetahui keberadaan putrinya Tong Tapi baru saja mau kabur Sina bersama dengan Tong pun langsung dikejutkan Dengan datangnya seorang pria bersama anak buahnya Yang ternyata pria tersebut adalah pengawas yang diceritakan Mami itu tadi Pertempuran hebat tidak lagi bisa dihindari Sampai-sampai Tete Sandara harus berceceran di dalam gedung itu Dalam pertikaian itu Tong harus mendapatkan masalah dengan pendengarannya Sehingga ia pun harus lari dulu untuk mengatur ulang pendengarannya Lalu setelah semuanya pulih Tong pun menyiapkan cara penghabisan si pengawas itu Dan lagi-lagi dengan matanya yang buta Tong pun berhasil menaklukkan si pengawas Dari situlah si pengawas mau tidak mau harus memberikannya sebuah informasi Mengenai tempat berkumpulnya para gadis yang akan dijual itu Setelah pengawas itu tawas Tong beserta Sina mengarah kepada Juki Hari semakin malam Sina lalu menemui salah satu kerabatnya Pria yang tidak diketahui identitasnya itu sudah sedari lama dikenal oleh Sina Diketahui kemampuan pria itu mengoleksi berbagai senjata Akan tetapi untuk kali ini Sina tidak akan membayar sepeserpun Dikarenakan pria tersebut ditembak saja secara mendadak oleh Sina Dan dengan persediaan senjata sebanyak itu Markas besar Juki pun langsung diterobos paksa oleh Sina beserta Tong Sampai-sampai menimbulkan baku tembak Yang hebatnya tidak ada kata kalah bagi mereka berdua Tak pernah terbayangkan Tong yang mantan perwira polisi yang tadinya sangat-sangat diremehkan Kini mampu menurwas masuk ke salah satu markas mafia yang paling ditakuti Yang sampai pada akhirnya Juki pun tidak lagi bisa berbuat banyak Dan seluruh niatannya harus diakhiri dengan kedatangan Sina Juki pun akhirnya tewas mengenaskan di sana Tapi sayang Sina ternyata masih tidak rela dengan kematian kekasihnya yaitu Liam Sampai-sampai ia harus membalas rasa sakit itu kepada Tong Karena bisa dibilang karena Tong juga Liam kekasihnya Sina bisa tertembak dan tewas Terlihat juga Ana juga digantung begitu saja oleh Sina karena rasa dendarinya Namun beruntungnya Ana tidak bodoh sama sekali Dan sampai detik ini ia masih menyimpan sebuah bola yang selalu dipakai oleh ayahnya Akhirnya kerjasama anak dan ayah itu membuahkan hasil dan bisa mengatasi niat buruk Sina Namun lagi-lagi baru saja diselamatkan Tong pun harus dibuat sadar Bahwa di tubuh putrinya itu sudah dipasang bom Dengan waktu yang benar-benar mepet seperti itu Bisa dipastikan apabila Tong salah memotong kabel Maka bom tersebut akan menghancurkan ia bersama putrinya Tong pun memutuskan untuk tidak memotong kabel berwarna biru Digeranakan warna biru adalah warna kesukaan dari Ana Yang luar biasanya keputusan Tong sangat tepat Dan berujung nyawa mereka berdua masih mampu terselamatkan Namun tidak dengan Sina yang harus menyusul kepergian kekasihnya di alam sana Lalu film pun diakhiri dengan Tong yang sedang ditahan oleh para kepolisian Tapi segala penahanan ini tidak akan berarti apa-apa bagi dirinya Selagi ia masih bisa mendengar suara tawa dari putri kesayangannya Itu dia film kita kali ini Sampai jumpa di video berikutnya